sekalian nah seperti itu caranya sama semua untuk semua merek ya sobat sekalian kemudian untuk cara yang kedua oke cara yang kedua mama hai semua jumpa lagi di channel Mama Linda cantik di edisi kali ini Mama akan membahas tentang cara mengisi pensil mekanik ya Nah jadi pensil itu ada dua macam ya sobat sekalian ada pensil biasa ada pensil mekanik Nah biasanya itu Mama menyebutnya pensil itu pensil biasa nah pensil biasa yang seperti ini kalau Mama es nyebutnya ini pensil biasa jadi pensil yang dari kayu ininya kayu kemudian ini ujungnya ada kayak pensilnya ya yang untuk nulis kemudian nanti kita kalau mau pakai itu diraut nah ini untuk menajamkan ujungnya kan kita nulisnya pakai bagian ujung ini kalau tumpul kita raut Nah itu biasa Mama nyebutnya ini pensil biasa jadi bahannya kayu kemudian kalau untuk memakainya agar tajam itu diraut Nah seperti itu kemudian kalau pensil mekanik ini beda ya sobat sekalian pensil mekanik itu seperti ini nah ini jadi macam-macam pensil mekanik ya yang ini bentuknya kayak gini bentuknya kayak gini bentuknya kayak gini jadi pensil mekanik ini macam-macam dan biasanya itu pensil mekanik itu bahannya dari kayak plastik gitu ya tapi plastik yang kaku gitu Nah kayak gini nah tetapi ada kemungkinan juga bahannya itu dari seperti kayu bisa juga hanya saja yang membedakan pensil mekanik dan pensil biasa yang biasa Mama sebut ini pensil biasa itu adalah enggak perlu diraut jadi kalau pensil mekanik itu kita enggak perlu ngeraut nah seperti ini enggak perlu raut jadi kita enggak usah repot-repot raut ya sobat sekalian jadi praktis banget jadi akan lancip terus nah tetapi kita harus mengisi nah jadi bedanya itu ya kalau pensil biasa itu kita enggak perlu ngisi kita cukup meraut untuk memakainya tapi kalau pensil mekanik ini kita enggak perlu raut tapi kalau mau pakai itu harus ngisi nah ngisi dengan apa ngisi dengan isi pensilnya nah isi pensilnya itu kayak gini nah ini nanti yang akan bisa menulis nah ini jadi ini isinya jadi ini isinya yang bagian hitam-hitamnya di ujung ini itu dikemas dalam bentuk lidis seperti ini ini kalau pensil mekanik untuk merknya macam-macam ya jadi sobat sekalian bisa pilih tergantung selera sukanya merk apa kemudian untuk modelnya dari pensil mekanik ini juga macam-macam modelnya jadi sobat sekalian bisa kita milih model apa yang disukai oke sobat sekalian dan sekarang mari langsung kita ke cara mengisinya untuk pensil mekanik ini ada ukurannya ya sobat sekalian kalau yang ini Mama pakai ini 0,5 jadi pertama-tama kita harus perhatikan dulu ukurannya itu berapa maksudnya ini ukuran apa Mama ini adalah ukuran ini ukuran isinya ini sobat sekalian nah diameter dari lidinya ini isinya bentuknya seperti ini ya seperti lidi gitu Mama akan coba keluarkan satu nah kayak gini isinya jadi bentuknya itu seperti lidi kayak gini sobat sekalian nah 0,5 itu diameter ininya nah jadi tipis banget ya Mama kesulitan untuk menghitungnya karena terlalu tipis ada juga yang 0,7 kayaknya 0,7 ada yang kurang dari 0,5 itu juga ada jadi tergantung kebutuhan dan ini bisa juga digunakan untuk menggambar juga bisa jadi bisa menulis menggambar macem-macam pokoknya sama seperti pensil biasa yang diraut itu sobat sekalian hanya saja ini menggunakan isi nah seperti itu jadi ini semuanya ukurannya 1,5 ya sobat sekalian 1,5 semua oke sekarang langsung aja jadi pertama-tama itu kita buka bagian atasnya ya jadi ada dua macam cara untuk mengisinya itu ada dua macam cara sobat sekalian cara pertama kita buka bagian atasnya tutupnya ini nah seperti ini ini nanti ada lubang disini nah ini isi pensilnya dimasukkan disini jadi semua pensil sama sobat sekalian kayak gini nah ini kan ada lubangnya ya nah dimasukkan disini ini juga sama nah seperti ini dimasukkan disini sobat sekalian jadi semua sama ya Mama akan mencoba permisalan salah satu nah Mama akan ambil diambil satu put nah seperti ini kemudian masukkan di dalam sini kayak gini nah kemudian ditutup nah setelah ditutup dicetik dicetik Mama bilangnya dicetik ya ini ditekan 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 kayak gini nah seperti ini jadi pensil mekanik ini dalamnya itu ada mesinnya mesinnya sederhana banget sih cuman ya termasuk mesin ya yang bisa mengeluarkan isi pensil ini jadi dicetik disini nah kayak gini nah nanti dia bisa keluar keluar di ujungnya sini oke mari kita lihat lihat nah kayak gini sobat sekalian nah ini sudah keluar ya nah seperti ini sudah keluar ini kalau dicetik terus dia tambah panjang nah seperti itu jadi ini nanti disesuaikan sesuai kebutuhan saja sobat sekalian mau seberapa panjangnya yang pokoknya yang posisi paling enak untuk dipakai menulis nah mari kita coba ya untuk menulis ya Nah ini Mama punya kertas misalnya Hai nah sudah bisa dipakai untuk menulis sobat sekalian nah seperti itu caranya sama semua untuk semua merek ya sobat sekalian kemudian untuk cara yang kedua oke cara yang kedua Mama akan memakai pensil yang ini ya sobat sekalian sekalian cara yang kedua itu dari ujung yang bawah sini nah jadi kalau yang itu tadi kan dari yang atas ya yang sekarang kita coba dari yang bawah Oh ini ada isinya jadi Mama keluarin dulu untuk ngeluarin itu bisa seperti ini ya misal sobat sekalian mau keluarin semua ini ditarik gini bisa nah seperti ini sobat sekalian itu bisa keluar untuk mengisinya bisa juga dari ujung sini ya cuman kalau dari ujung sini harus berhati-hati agar nggak putus ya ininya Oh Mama akan pakai yang ini aja yang tadi yang tadi dari dalam pensil ini ya Nah jadi seperti ini dari ujung sini ya ini ini kan pensilnya isi pensil ini ini ujungnya Nah isi pensilnya itu dimasukkan di sini ujung sini Nah kalau yang ini agak agak harus teliti gitu ya karena ini kan lubangnya kecil gitu nah seperti ini kemudian setelah seperti ini bagaimana ini ditekan ini ditekan gini nah gini aja satu kali aja terus ditekan terus ya di hold ya ditahan ini di di masukin terus nah gitu nah ini sudah masuk nah tambah masuk jadi ini jangan dilepas misal dilepas ini dia nggak bisa gerak nggak berhenti jadi di tekan terus gini didorong ah ini tekan ya posisi neken terus ditekan terus didorong nah seperti ini nah sudah terpasang sudah masuk kemudian untuk memakainya gimana ya seperti biasa ditekan-tekan kayak gini sesuai kebutuhan jadi sobat sekalian mau seberapa panjang yang paling enak untuk dipakai menulis seperti itu sobat sekalian Nah jadi ada dua cara ya dari atas dan dari bawah cuman kalau dari bawah ini harus ditekan terus waktu memasukkan isi pensilnya ini posisi di hold jadi gini di hold gini ya bukan digini terus dilepasin ya ini di hold gini terus kalau sudah selesai baru dilepas gini Nah kalau dari atas enggak kita masukkan biasa kemudian dicetik-cetik cetik-cetik cetik-cetik nah seperti ini nanti dia keluar nah seperti itu sampai sekalian jadi caranya gampang banget jadi setiap pensil memiliki kelebihan dan keunggulan ya sobat sekalian jadi sobat sekalian bisa milih suka yang mana jadi tergantung selera ya cuman kalau yang pensil mekanik ini kita enggak perlu repot-repot untuk meraut itu enggak usah jadi lancip terus ya karena kan ini memang bentuknya tipis kayak gini isinya Nah seperti itu sobat sekalian cuma mungkin kalau untuk kebutuhan ngarsir-ngarsir mungkin lebih enak yang pensil dari kayu ini ya sobat sekalian hahaha oke sobat sekalian jadi sobat sekalian bisa pilih sukanya pensil yang mana oke sobat sekalian sekian dulu cara mengisi pensil mekanik oke guys thanks for watching see you in the next video bye 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 Terima kasih telah menonton